Halo sahabat petani sawit Indonesia bertemu lagi dengan saya Kwan Yu pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang ciri-ciri bibit sawit yang harus segera diganti ya mengingat terkadang ada bibit sawit yang pertumbuhannya begitu lambat sekalipun sudah dilakukan perawatan yang maksimal baik, sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih nah di depan kita ini ada dua pohon sawitnya yang satunya besar yang ini besar yang ini kecil padahal usia tanam itu sama lalu apakah penyebab perbedaannya penyebab perbedaannya yaitu sawit yang lebih kecil ini dulu dipindahkan sehingga yang terjadi sawitnya menjadi stres dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery atau pemulihan nah sedangkan yang disebelahnya ini sudah begitu subur sudah begitu subur dan batangnya pun sudah besar oke kita lihat lebih dekat ya nah ini ya ini tingginya kurang lebih sekitar 2 meter lebih ya sudah tinggi, sudah besar pungkaknya pun sudah besar kan tetapi yang disebelahnya ini masih kecil padahal usia bibitnya ini sama karena memang dulu sempat stres karena dipindahkan banyak akar yang terputus dan akhirnya sawitnya pun menjadi stres butuh waktu untuk pemulihan lalu apakah harus diganti jawabannya tidak harus tidak harus jika sawit tersebut masih bisa subur jika masih ada tanda-tanda untuk perubahan ada tanda-tanda untuk pertumbuhan misalkan bisa terlihat dari umbutnya ini ya umbutnya ini masih bisa tumbuh masih bisa hijau pohonnya maka kita tidak perlu melakukan penggantian akan tetapi terkadang memang ada bibit sawit yang pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat dia semakin hari semakin kuning sekalipun dilakukan pemupukan interatur dia tetap kuning karena apa? karena akarnya sudah rusak akarnya sudah rusak entah itu karena terendam oleh air bekas dipindahkan ataupun penyebab lainnya yang jelas bibit-bibit yang seperti itu harus segera diganti karena itu akan memakan waktu memakan waktu dan buang-buang waktu sedangkan sawit-sawit yang lainnya sudah besar sedangkan dia masih kecil akan tetapi kalau memang dia masih ada kemungkinan untuk tumbuh menurut saya tidak perlu diganti cukup dirawat saja nanti dia akan menyusul jadi seperti itu ya teman-teman kalau memang masih ada kemungkinan untuk tumbuh bibit sawitnya masih bisa untuk pulih ya dari stresnya maka pertahankan dirawat saja tetapi kalau memang dari hari ke hari daunnya semakin kuning kemudian mengering saran saya sebaiknya langsung diganti dengan bibit yang baru karena biasanya akarnya itu sudah rusak akarnya sudah rusak dan pohonnya pun sudah sakit oke teman-teman saya rasa cukup jelas ya untuk video kali ini semoga bermanfaat selamat menikmati